Hai, apa kabar nih buat kalian sebagai user Poco X3 Pro, apakah HP kalian normal-normal aja? Jadi baru-baru ini, banyak sekali kasus Poco X3 Pro ini mati total, dan akhirnya ganti mesin. Apakah itu karena main game yang terlalu ekstrim, ngecas tiap malam, kelupaan untuk dicabut? Ataukah dari MIUI 13 yang baru-baru ini rilis? Dan disini, saya punya pendapat pribadiku mengenai Poco X3 Pro ini kenapa bisa mati total ya guys ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan video ini, buat kalian, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ke temen kalian ya. Oke, langsung saja kita masuk di intronya dulu. Yee! Hai guys, jumpa lagi dengan saya di video kali ini karena banyak banget kasus Poco X3 Pro yang matot alias mati total, jadi Mimin mencoba untuk membahasnya. Oke, buat kalian yang lagi cari-cari handphone di kisaran 3 jutaan dengan spesifikasi ala-ala gaming, performa yang tinggi, pasti kalian lebih memilih Poco X3 Pro. Jadi saya menyarankan ke kalian untuk tunda dulu beli HP Poco X3 Pro yang second, apalagi bekas gaming dan bekas oprek. Jangan guys ya. Nah, kalau gaming biasanya itu main game sambil di-charge guys ya, nanti bisa menyebabkan baterainya yang kalah duluan alias melembung. Dan kalau untuk yang dioprek, nanti MMC-nya atau UFS-nya kalah. Tapi, kalau kalian yang sudah menemukan HP yang masih segelan, masih baru, belum diaktifasi, ya masih nggak apa-apa. Tapi karena Poco X3 Pro itu sudah di-discontinue alias dari pabriknya sudah nggak buat lagi, ya kalian nggak usah beli yang second. Meskipun ada oknum yang bilang ini masih segelan, masih new, masih plastikan, kalian wajib cek aktifasinya. Ketika kalian cek pasti kaget. HP itu sudah diaktifasi alias sudah di-repack. Banyak oknum yang seperti itu guys. HP-nya itu sudah termasuk second, sudah pemakaian 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, tapi di-repack alias dikemas ulang biar terkesan HP baru. Padahal HP barunya itu sudah langka banget. Kalaupun ada ya beberapa toko aja yang masih ada stoknya. Terus, kenapa HP Poco X3 Pro ini banyak banget orang yang nyari? Contohnya di bagian mesinnya, Poco X3 Pro pakai chipset Snapdragon 860 yang nggak ada lawan. Buat kelas harga 3 jutaannya, titik. Itulah kenapa banyak orang yang nyari Poco X3 Pro karena review dari gadgetin. Tapi emang bener sih, performanya tinggi banget. Di kelas 3 jutaan, nggak ada lawan. Tetapi untuk gacanya juga nggak ada lawannya guys. Dan untungnya, after sales dari Xiaomi itu paling bagus ya guys ya, daripada merek lain. Saya punya alasan, menurut pendapatku pribadi ya, kenapa Poco X3 Pro itu gampang matot alias mati total. Jadi untuk pendapatku yang pertama di sini, menurutku ya, dari harganya 3 jutaan mungkin ada yang dipangkas. Biasanya kalau HP yang mahal, performanya biasa aja. Tapi kualitasnya itu loh yang bagus banget. Sedangkan untuk yang Poco X3 Pro dengan harga yang terbilang murah, pasti kualitasnya belum tentu bagus. Seperti di kasus sebelumnya, di Poco X3 Pro itu banyak sekali yang terjadi ghost touch atau layarnya nyentuh sendiri. Dan bisa dibilang ketika dibuat main game, layarnya bisa getar-getar sendiri. Sama seperti di konten sebelumnya teman-teman. Yang kita bahas layar ghost touch di Poco X3 Pro. Ya namanya juga seri Poco teman-teman. Terkenal gacanya. Dan kali ini lebih mengerikan ya. Bisa mati total. Entah kenapa ini bisa terjadi, banyak sekali orang yang bilang HPnya ditaruh aja, tiba-tiba restart sendiri. Kemudian layarnya menjadi warna putih. Atau ketika di cas, terus dicoba dinyalakan, tiba-tiba layarnya gak bisa hidup kembali. Halnya sudah mate guys ya. Lanjut untuk pendapatku yang kedua ini. Oke, dari segi performa, itu tinggi banget. Sumpah, main game enak banget. Tapi, dari segi performa yang tinggi, pasti ada sistem pendinginannya. Nah, ini yang jadi permasalahannya. Sistem pendinginannya kurang begitu maksimal ya guys ya. Jadi, saya juga pakai HP ini selama kurang lebih 1 tahunan lah. Buat main game, itu lancar banget. Gak ada nge-lag sedikit pun, tetapi, yang saya rasakan, HP ini panas. Panas banget. Panasnya tuh bisa tembus di 42 sampai di 45 derajat Celcius. Apalagi kalau kalian yang suka main game Genshin Impact. Akibat dari sistem pendinginannya, yang kurang begitu maksimal, dan penyebaran panasnya kurang merata, HP ini bisa menyebabkan overheat. Kalau HPnya sudah overheat, itu bisa menyebabkan komponen lain itu kalah, alias bisa meleleh, dan rusak ya guys ya. Jadi, saran saya nih, pakai aksesoris gaming, misalnya cooler, atau cooling pad, atau yang lain. Dan gak ada salahnya kita coba aksesoris gaming seperti ini. Contohnya aja di HP gaming, seperti di Red Magic 7, itu ada kipas internalnya. Jadi, semakin tinggi performamu, pasti gak akan jauh dari kata panas. Dan untuk pendapatku yang ketiga di sini, ada IC atau Integrate Circuit yang rusak. Contohnya di IC Power, IC Charge, IC Audio, atau IC yang lain. Dan ada beberapa penyebab yang membuat IC Power rusak. Yang pertama, terlalu sering mengecas HP, padahal baterainya sudah penuh. Contohnya, seperti saat kita mengecas HP semalaman. Yang kedua, HP dalam kondisi panas. Dan itu berpengaruh banget pada komponen lainnya. Contohnya, kalian main game, tapi sambil di-chash. Beuh, itu yang membuat kalian lebih cepat ganti HP. Dan ada juga orang yang berpendapat di grup Facebook, itu menyatakan gini, RAM dan CPU-nya itu berdekatan. Sehingga, kalau CPU-nya sudah panas, otomatis menyebar ke RAM-nya. Dan akhirnya, RAM-nya ikut meleleh. Katanya seperti itu. Dan keempat, gara-gara MIUI 13. Tapi, kalau di grup Telegram, itu seperti ini permasalahannya. Yang pertama, layar kalian akan menjadi seperti ini. Atau layar Glitz. Ada yang menggunakan custom ROM di MIUI juga mengalami hal seperti ini. Ada juga yang menggunakan custom ROM AOSP, itu juga mengalami hal seperti ini. Berarti, ini masalahnya di firmware-nya. Dan ini terjadi di MIUI 12.5 sampai di MIUI 13. Dan katanya lebih baik gunakan yang MIUI 12.0. Bukan MIUI 12.5. Dan jika sudah terjadi seperti ini, yaudah, resikonya kalian ganti mesin. Dan yang kelima, bagi orang-orang yang suka oprek. Misalnya, gonta ganti custom ROM, tiap hari, pasang modul gaming, yang menaikan performa, ganti kernel, yang di overclock, dan lain-lain. Nah, bagi kalian yang suka oprek, hati-hati ya guys ya. Resikonya, yakni mati total. Pasti dari kalian yang suka oprek, sudah memahami resikonya. Ganti custom ROM itu selalu di format data, di wipe, dan reset data pabrik juga berpengaruh, teman-teman. Itu yang menyebabkan MMC, atau UFS, lebih cepat rusak. Dan lagi, memori yang terlalu penuh, itu juga berpengaruh di MMC-nya. Atau UFS, bagi yang sudah menggunakan UFS sih. Lebih cepat rusak, karena datanya terlalu banyak. Terus, jika kalian yang pasang modul gaming, yang bisa menaikan performa, atau menghapus limiter performanya, biar lebih powerful, biasanya, kalau kita tes di CPU throttling, jika HP kita sudah mulai panas, performanya bakalan diturunkan, agar tidak terjadi overheat. Berbeda, jika kita yang sudah menggunakan modul gaming, atau thermal mode, meskipun HP kita sudah di atas 40 derajat celcius, performanya bakalan tetap stabil. Tetapi, HP kalian lebih cepat panas dan overheat. Kalau udah kena seperti itu, kembali lagi di nomor 2 dan di nomor 3. Nah, jadi seperti itu, untuk pendapat saya mengenai Poco X3 Pro ini. Jadi, ada harga, ada kualitas yang kamu dapatkan. Poco F3 harganya di kisaran 5 jutaan, tapi kalau yang Realme, dengan spesifikasi yang hampir sama, harganya bisa sampai di 6-7 jutaan. Ya, kalau secara harga sih, bisa menentukan kualitasnya, teman-teman. Kalau harganya murah, performanya tinggi, dan kalau kalian yang suka main game, sebaiknya gunakanlah aksesoris gaming, misalnya kipas pendingin, atau cooling dari black sack, atau yang lain, yang bisa mendinginkan HP mug guys ya. Dan lagi, kalau main game, jangan sambil di-chess. Nanti rusak, nyalain produknya, padahal dari awak mu dewe guys ya. Sehingga harga HP ini cepat rusak. Daripada HP mu rusak, ganti mesin, harganya mahal sekitar 2 juta lebih, ya mendingan tuku HP nyar. Nah, kalau masih ada garansi, enak guys ya. Bisa gratis, tapi kalau garansinya habis, wuuu, yoi ku. Yoi, sawadih mas ya. Dan kalau nge-chess, jangan ditinggal tidur ya guys ya. Karena itu sudah fast charging, udah cepat, kalian tinggal tunggu aja dulu. Kalau penuh, yaudah, cabut aja. Dan daripada kalian beli Poco X3 Pro yang matot, mendingan beli yang Poco F3. Layar sudah AMOLED, refresh rate 120Hz, Snapdragon 870, dan desainnya super kece guys. Mimin juga lagi ada stok Poco F3 RAM 8256, harganya Rp 4.500.000, kalian bisa cek aja di deskripsi untuk linknya. Dan udah gitu aja untuk video kali ini, buat kalian jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Yeah, I'm about to fade away cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient. Okay, just let me be me. Okay,